Oke, halo semuanya, selamat hari Sabtu pagi lagi dan selamat berjumpa kembali lagi di channel Youtube saya Sekali lagi, semuanya semoga selalu dalam jika dan sehat oleh Fiat Dan kali ini kita akan unboxing dan juga ngomongin tentang sepasang sepatu bola lagi dari Puma Ya, ini adalah pertama kalinya saya beli sepatu bola Puma Belum pernah pakai Puma, serius sama sekali Loto sudah pernah, ya adidas naik, ya biasa Cuma ini baru pertama kalinya, agak tertarik sih karena sempat penasaran sama sepasang sepatu ini Apakah ini, ini adalah Tulisannya bahasnya Jepang Puma Paramexico Light Routine 8G JP ataupun Made in Jepang Nah, ini adalah pertama kalinya saya beli sepatu Puma Dan ini adalah sepatunya, kita akan buka kotaknya dan ini adalah penampakan si sepatunya sendiri Nah, dari sana ya, talinya memang begini ya, jadi sama dia nggak dipasang, nggak dipasang apa sih ke semua lubang talinya Gitu, nah kalau yang sebelah kanan, sisi masang ke diri Oke, nggak ada ekstra apa-apa lagi, nggak ada ekstra Tring bag di sini dan cuma ada Tambahan apa nih, kayak silica gel ya Oke, itu aja Kita tutup kotaknya, kita singkirkan dan ini adalah penampakan si sepatunya sendiri Nah, sebelum kita ngomongin tentang si sepatunya sendiri ada baik, eh nih mungkin kita coba lihat sejarahnya sedikit tentang si Puma Paramexico ini Kenapa Paramexico ini kayak bahasa Spanyol ya, kayak bahasa, pokoknya kayak bahasa latin gitu pakai parah Parah kalau nggak salah, kalau nggak salah ini port Gitu, dan kalau saya kutip dari situsnya soccerclips101.com, di sini ada mungkin kawan-kawan bisa coba cek sejarahnya si Puma Paramexico ini sendiri Kalau nggak salah ini dibuat pada tahun 85, ini awalnya ya dulunya, untuk Piala Dunia, Mexico tahun 86 gitu Nah, ini adalah salah satu seri yang kalau nggak salah edisi entengnya ya, dibandingin Puma King Ayahnya sih begitu, tolong dikoreksi kalau keliru, mohon pencerahan ataupun pengalamannya dari kawan-kawan yang sudah pernah Makingnya Ataupun kawan-kawan yang lebih tahu nih, atau dari pihak Pumanya sendiri yang lebih tahu tentang story ataupun sejarahnya si Puma Paramexico ini Dan Paramexico sendiri, kalau nggak salah dibuat lagi beberapa jenis lagi pada tahun-tahun berikutnya Yaitu, maksudnya pada Piala Dunia berikutnya gitu, kalau nggak salah ini 98, 2009, dan juga ada yang 2011, dan ada yang 2012 juga Itu aja sih, tahun-tahun ya Nah, tentang si sepatunya ataupun tipe yang, atau model sepatunya yang ini sendiri, saya nggak ngeliat, belum ya Belum ngeliat orang yang review, maksudnya dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia tentang si tipe yang ini Adanya dalam bahasa Jepang, dan terus saya nggak tahu, dia ada review kok ini ke orang Jepang, kalau masalah di Youtube ada, cuman pakai bahasa Jepang Dan kita nggak bisa searchingnya langsung dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia gitu Nanti dia muncul sendiri itu referensi-referensi videonya, kalau kawan-kawan mau lihat Tapi ya, kita nggak bisa tahu, ya kalau kita nggak ngerti bahasa Jepang, ya kita nggak tahu apa translitenya Nah, tapi, ketika saya coba cari lagi di Google ataupun di internet tentang review tertulis tentang si sepatu ini Nggak nemu juga, nemunya Soccer Clips 101.com ini juga yang, kalau nggak salah sebelum edisi yang ini Nah, ini yang warnanya merah, itu aja Nah, jadi nggak ketemu Dan kalau boleh saya lihat, dia nggak terlalu jauh sih, review aja gitu, nggak terlalu jauh dari sepasang sepatu yang ada di hadapan kita saat ini Nah, ini adalah penampakannya sendiri Warnanya yang saya pengen di sini warnanya putih dengan semacam Puma Brandingnya di sini Bukan Brandingnya Meong ya, tapi Brandingnya semacam lain begini Biasalah khasnya Puma Warnanya putih, tapi kalau boleh saya bilang dia rada agak shiny ya putihnya sih, agak shiny Ini kalau leahnya ataupun kulitnya ini bisa saya bilang rada premium sih kan guru lidernya Tolong dekorasi kalau salah dan tolong dituangkan di kolom komentar di bawah bagi kawan-kawan yang lebih tahu tentang si Puma Para Mexico Light HG 13 made in Japan ini Itu warnanya putih dan outline-nya warna merah di sini di Puma Brandingnya Kemudian juga ada tulisan made in Japan ya Sini warnanya gold Belakangnya ada Meong ya Ada kecil ketangnya Ada Branding Puma-nya Sini kemudian juga di samping atau di setnya juga Ada Brandingnya Puma begini Kemudian centralization system Lidahnya juga begini Ada tulisan PML-nya Mungkin singkatan dari para Mexico Light ya Palingnya warnanya merah Setelahnya segini Bawaan kalau dari sana sih begini sih Kemudian juga di lidahnya juga ada sedikit lubang-lubang di sini Brandingnya dan sebagainya ada di lidahnya Kemudian juga di bagian belakangnya juga ada external counternya juga Nah ini bawahnya solpetnya Warnanya putih sih kalau saya bilang basicnya Cuman ada semacam tekstur merah Apapun putih dalam Dalam Apa nih Background Nah belakangnya juga begini Nah Tuh Kemudian ngomongin materialnya Material upper-nya ya Hmm Itu tadi Kalau saya bilang sih Rada Brandingnya disini Kangaroo itu ternyata memang premium Tolong dikorisi di kolom komentar di bawah Dan liahnya itu hampir keseluruhan ya liahnya Tuh Dengan semacam Apa ini Jahitannya disini Itu tekstur jahitan begini Kemudian juga Yang ini ya Sintetis ya Apa Branding bumanya disini Yang lainnya begini Ini sintetis Rada glorify Atau muka ini gitu Kemudian juga Eee Dalamnya Nah Ini dalamnya semacam Perbaikan dari edisi yang merah Yang tadi saya tunjukkan gitu Kalau dalamnya kan itu yang jadi kritikal Ternyata nya di Soccerclips Eee Eee Ini semacam kayak bukan Tolgi gitu Karena belakangnya Jelek ya Kalau yang sebelumnya Kalau udah bagus Ini i Apa sih ini materialnya Banyak itulah Dia kelihatan lebih premium ya Daripada yang pertama Dan sedikit ada lubang-lubang disini Tuh Ini di bagian dalam tumitnya Kemudian juga Insole Yang fully removable juga Insole nya warnanya hitam Kemudian juga ada tekstur Merah hexagonal begini Ada tulisan paramexico light Ini Apanya tulisan apanya Touch shell Kalau gak tau ini teknologinya apa Kalau gak salah ini VE foam nya Dan dibaliknya ini Begini kayak Natanatomi begini ya Ada semacam line disini Udah Polis begini Gak ada apa-apa lagi Kalau gak ada tulisan Ini Gitu disini Kemudian juga Ini Mask Dalamnya Nah Dalamnya begini Kalau saya touch pertama Atau saya sentuh pertama Atau seragak keras ya Ini Keras dan belakang Tungitnya Begini Nah Kemudian 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 juga Ngomongin Si Soil platenya Nah Soil platenya ini Kalau gak salah Sistem ataupun teknologi Yang dipakai di soil platenya ini Artek Itu sih Kalau saya kutip juga Dari Di Soil platenya1.com itu Dia ngambil teknologinya Dari sepatu runningnya sih Kalau gak salah Ngambil dari sepatu runningnya Puma Tolong sekali lagi Di koreksi Kalau Ada keterangan yang Tidak benar Ataupun kurang benar Mohon Mohon buat susu-susu Yang lebih paham disini Yang lebih tahu disini Untuk tuangkan Koreksinya Ataupun komentarnya Pertanyaan di kolom komentar Di bawah Sebelumnya terima kasih banyak Dan Ini adalah Tekstur sopetnya Dan Memang berinting lagi Disini ya Tulisan Arteknya Kemudian juga Dengan Konfigurasi Start Yang Di domenis oleh Conical Start Ada 3 blade start Di sini Di tengah Itu kemudian Conical Startnya itu Dan Ini juga Kayaknya kelihatan lebih baik Daripada si Edisi sebelumnya Yang warna merah Yang saya tunjukkan tadi Daripada Conical Startnya yang tadi itu Nah Kayaknya sih Dia lakukan beberapa perbaikan ya Di edisi yang ini Ini nih Kan Startnya Rada Jelek Dan juga Ini nih Inernya apa Inernya di dalam Di temiknya Ini kayak Bertekstur suede Gulu-gulu gimana gitu Kayak Tipe-tipe Maaf Adidas yang gak Tau great Yang poin 3 Atau poin 4 Itu sih Kira-kira Begitu Kalau Dibilang fleksibel apa enggak Lumayan juga fleksibelnya Bahkan Si orang Jepang Yang ada di hutup itu Dia beginikan sepatunya Sampai ini loh Nah Bisa begini nih Lumayan nih Ya Jadi Untuk saya sih Gak cuma HG Ini bisa dipakai Bisa juga nih Kayaknya dipakai di SG Di lapangan yang rumputnya Salah Tapi Kalau buat hujan-hujan Gak tau juga sih Lebih baik pakai yang SG sih Menurut saya Ataupun yang Sedang rada black Ini tuh Well Masalah sizing Sizingnya Dia gak kayak Puma-puma yang lain Maksudnya Kalau Puma kan kesannya Terkenal Sedikit lebih Setengah lebih kecil lah Gitu Kayak yang Ivo Speed Atau dan sebagainya Tapi Ini sizingnya Saya pakai Uka 7 Dan Nyaman di Uka 7 ini Sentimenternya aja 26 nih Ini Itu sih Gak 2,5 Pokoknya Ini gak perlu Naik setengah Kayak Ivo Speed Atau yang lain Atau Puma-puma yang lain Kalau Puma King sih Kayaknya kayak precise juga ya Cuma lebar Nah Ini Kalau Anda mau pakai Pakai precise Jadi gak perlu Dan Kira-kira Kalau ada Kawan-kawan yang mau tanya Kasih Komentar Juga Kasih Kasih Apa namanya Masukannya Untuk Video ini Ataupun khususnya Untuk Sepasang-sepatu bol yang ada di depan saya Bisa tuangkan Bisa tuangkan komentarnya di kolom komentar di bawah Sekali lagi Terima kasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir Selamat berakhir pekan dan jangan lupa bahagia Terima kasih